Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel YouTube momfahrawais Halo teman-teman semua bunda-bunda semua apa kabar nih hari ini semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya dan yang lagi sakit semoga Allah angkat sakit penyakitnya Wow udah lama banget nggak upload video di YouTube channel ini ya jadi udah sekitar satu minggu saya tuh nggak bisa upload video bukan nggak bisa ya teman-teman tapi nggak sempat karena ada beberapa kesibukan di sekolah nah ini adalah salah satunya yaitu kegiatan PMR ya teman-teman jadi saya juga sebagai pembina PMR dan harus ikut dalam kegiatan camping ini ya jadi campingnya itu hari Jumat Sabtu dan Minggu kemarin nah tapi setelah pulang camping badan rasanya capek ya teman-teman dan butuh istirahat dan juga sakit ya Nah yang awalnya yang sakit itu bukan saya teman-teman tapi si ada uais karena di sini itu mungkin mas pancar obaya teman-teman dari musim penghujan mau berpindah ke musim panas nah kalau malam itu suhu di sini tuh dingin sekali tapi kalau siang itu panasnya cetar dan itu yang mengakibatkan banyak orang sakit ya jadi banyak flu batuk dan demam gitu jadi ya waktu hari pertama camping pas pulang itu ada uais katanya badannya anget nah dari situ dia itu sakit teman-teman dan waktu pulang camping saya juga rasanya udah capek ya udah capek karena masak bisa dilihat di video ini jadi masak untuk anak-anak yang ikut PMR ikut kema gitu ya dan saya juga kecapekan terus disusul si kakak Farah sakit dan eh si ayahnya juga sakit pokoknya kita itu Alhamdulillahnya sih sebenarnya jarang sakit ya tapi kalau sakit entah kenapa itu bisa ganti-gantian gitu teman-teman ya semoga semua kita diberikan kesehatan kesehatan ya amin nah jadi waktu camping kemarin itu saya nggak nginep ya teman-teman guru-guru lain yang nginep karena guru-guru lain tahu kalau saya tuh punya dua anak ya dan yang nggak ada yang jaga gitu ya cuma saya dan suami makanya mereka itu memberikan apa keringanan gitu ya supaya saya bisa pulang nggak nginep di sekolah Oke teman-teman ini lanjut di video sekian tadi curhatan saya sedikit dan ini lanjut di video ini lagi mau masak teman-teman dah ini menu pertama di hari Jumat sore tadi selesai di upacara pembukaan kegiatan kemudian langsung lanjut masak jadi untuk makannya anak-anak camping itu ya sore malam eh kok sore malam malam pagi dan siang itu tiga kali sehari Nah untuk hari Jumat karena mulai itu dari sore ya Jadi makannya hanya makannya sore atau makan malam jadi ini mau buru-buru karena ini sudah jam setengah lima sementara anak-anak itu makannya di setengah tujuh nanti ini menunya mau goreng hari pertama itu goreng tempe sama sayur gitu terus nyambel kalau anak-anak camping sih makannya sebenarnya saya nggak boleh pilih-pilih ya teman-teman jadi ya apapun yang dimasak itu yang harus dimakan jadi sebenarnya saya itu pembina baru ya teman-teman baru tahun ini masuk dan dapat SK untuk menjadi pembina PMR dan sebelumnya itu saya belum masuk gitu ya Nah ini saya jadi kokian gitu ya teman-teman karena sebenarnya ada senior yang lebih jago masak tapi nggak bisa ikut dalam kegiatan ini karena mana ada acara gitu jadi saya ngantikan dan ternyata memasakkan orang seratus lebih setiap hari selama satu hari tiga kali itu sangat melelahkan ya teman-teman masak untuk keluarga saja di rumah itu ya kadang capek ya apalagi masak untuk anak-anaknya orang gini ya tapi ya seru ya teman-teman nggak bukan teman-teman sendiri banyak guru-guru juga banyak pembina lain juga saling bekerja sama gitu dan serunya di camping itu begitu kita semua melakukannya apapun itu sama-sama ya ini masakannya tuh teman satu sebenarnya nggak ikut ya teman-teman tapi dia itu datang gitu Masya Allah bantuin Nah ini pak keesokan harinya pagi hari jadi saya tuh nggak sempat teman-teman untuk mengambil video di setiap kegiatan karena ya eh apa nggak sempet gitu ya kayak nggak fokus gitu untuk ngambil video gitu Nah ini pagi hari mau pergi ke tempat camping atau pergi ke sekolah jadi camping itu di sekolah teman-teman kayak pelantikan anggota baru gitu jadi campingnya di sekolah nah ini pagi hari masih jam setengah enam ya langitnya itu sudah terang benderang masih setengah enam jadi nanti kebayang ya panasnya siang hari itu gimana dan kebetulan tenda yang untuk masak itu warnanya orange teman-teman jadi pas siang hari itu rasanya kayak di dalam oven gitu ya nggak tahu kenapa anak-anak itu masang tendanya itu warna orange warna biru atau warna apa gitu ya jadi pas masa tuh Masya Allah panas dari kompor panas dari matahari panas dari terpal tendanya itu teman-teman Nah Alhamdulillah tapi kegiatannya berjalan lancar selesai sebenarnya ini video sudah minggu lalu tapi baru sempat di edit dan di upload hari ini begini keadaan di tempat saya teman-teman kalau pagi ya ini masih setengah enam jadi tokoh-tokohnya itu masih banyak yang belum buka bahkan ya belum buka masih pada tutup semua kecuali tadi tuh pasar subuh pasar subuh itu sudah rame sekali Oke ini sudah sampai di sekolah Masya Allah ini juga sudah sampai di dapurnya mau siap-siap masak mau buru-buru supaya anak-anak juga nggak terlambat masuk kelas karena ini hari Sabtu mereka juga tetap belajar ya teman-teman bedanya hanya mereka nggak pulang lanjut untuk berkemah Oke teman-teman sekian dulu video kali ini semoga video ini bisa menginspirasi memotivasi teman-teman semua jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like comment dan subscribe sampai jumpa di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati